Intro Pemirsa Work From Bali atau WFB memiliki tujuan yang bagus untuk mendorong pemulihan ekonomi para wisata di Bali termasuk menemukan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan sektor pariwisata di daerah ini Kenanti demikian WFB dirasa belum cukup karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali salah satunya dengan dibukanya penerbangan internasional Hal itu disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Parta yang menilai WFB itu bukan sesuatu yang baru tidak ada yang istimewa karena dari dulu sudah banyak orang bekerja dari Bali bahkan banyak pengusaha sukses di luar negeri mengendalikan perusahaannya dari Bali dan tinggal di Bali dalam waktu lama Menurutnya yang dibutuhkan Bali adalah wisatawan wisatawan yang menginap dan makan serta berwisata di Bali sehingga berdampak sampai ke pelosok Karenanya pelaksanaan WFB jika terfokus di Nusa 2 ITDC itu tidak akan berdampak terhadap obyek-obyek wisata di tempat lain Yang dibutuhkan Bali sekarang adalah permudah persyaratan ke Bali dan buka penerbangan internasional Sementara itu Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI Bali, Bali Tourism Board periode 2021-2026 Ida Bagus Agung Parta Adnyana sebelumnya mengatakan kalangan usaha pariwisata di Bali dan pemerintah sudah menyiapkan diri menyambut pembukaan pariwisata Bali bagi kunjungan wisatawan manca negara Terdapat beberapa hal yang pasti dilakukan GIPI Bali dan digitalisasi merupakan salah satunya Digitalisasi wajib karena 70% sekarang ini sudah digital Kemudian quality tourism dan penerapan protokol kesehatan ketat Terkait WFB, masyarakat Bali harus mendapatkan support dari pemerintah Support itu tidak lagi menekankan pada pemberian subsidi langsung Namun dukungan yang harus mendorong produktivitas dalam berusaha Sehingga perekonomian akan bergerak tumbuh dan harapannya bisa pulih meski virus corona sulit untuk berakhir Salah satu support yang akan mendorong pergerakan perekonomian adalah Program WFB dari kementerian, lembaga negara, lembaga negara non-kementerian, dan BUMN